Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel Cooking with Leili Di video kali ini aku mau share resep tumis bihun wortel Jadi tumis bihun wortel ini bisa digunakan untuk berbagai macam isian Antara lain seperti rumpia bihun atau risol kampung yang pernah aku buat sebelumnya Bisa juga untuk tahu isi atau isian pastel Pokoknya ini isiannya mantul banget Yang mau tahu cara bikinnya yuk tonton videonya sampai habis Yang pertama kita siapkan wadah Lalu masukkan satu keping bihun Ini kira-kira beratnya sekitar 80 gram Selanjutnya kita tuangkan air panas secukupnya Sampai bihunnya ini terendam Selanjutnya kita diamkan sampai bihunnya matang Nah kalau bihunnya sudah matang sekarang kita gunting-gunting Tujuannya adalah supaya ketika nanti dimasak Ataupun memberi isian itu lebih mudah Kalau bihunnya ini sudah matang Sekarang airnya akan kita buang Kita saring seperti ini Lalu kita tiriskan Sekarang kita panaskan sedikit minyak untuk menumis Lalu kita tuangkan 8 siung bawang putih yang sudah dicincang kasar 6 siung bawang merah yang sudah dicincang kasar juga Lalu kita tumis kedua bawang ini sampai tercium wangi Kalau bawangnya sudah tercium wangi Sekarang kita masukkan 250 gram wortel Ini wortelnya aku parut memanjang seperti korek api Nah kalau misalnya nggak ada parutan boleh juga dipotong-potong biasa pakai pisau Selanjutnya kita tuangkan air Ini pakai secukupnya aja sampai wortelnya terendam Sekarang kita biarkan sampai airnya ini benar-benar surut dan wortelnya sudah benar-benar matang Ini wortelnya sudah matang Airnya juga sudah surut Sekarang kita masukkan 3 batang daun bawang dan 3 batang daun seledri Ini sudah dipotong-potong Selanjutnya kita masukkan bihun Selanjutnya kita masukkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk Kalau takut keasinan pakai setengahnya dulu aja 1 sendok teh merica bubuk 1 sendok teh gula pasir Sekarang kita aduk sampai tercampur rata Lalu kita tambahkan sedikit air Ini tujuannya supaya seasoningnya itu tadi larut Lalu kita aduk kembali sampai tercampur rata Kalau kalian mau bikin untuk pastel Pastikan tumisan bihun wortelnya ini benar-benar tidak mengandung banyak air ya Jadi airnya itu harus benar-benar surut Supaya kulit pastelnya itu bisa tetap renyah tahan lama Terakhir kita koreksi rasa Kalau rasanya sudah pas Langsung saja kita matikan api kompor Kita pindahkan ke wadah Dan kita tunggu sampai benar-benar dingin Nah ini dia Tumis bihun wortelnya sudah jadi Nah kalau sudah jadi seperti ini Bisa dijadikan berbagai macam isian Yaitu untuk tau isi Untuk pastel Untuk krisol kampung Dan lain sebagainya Nah untuk di video selanjutnya Aku akan membuat pastel ekonomis Yang menggunakan isian tumis bihun wortel ini Kalian bisa tonton di video selanjutnya ya Pokoknya tungguin aja Cukup sekian untuk video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih buat yang sudah nonton Wassalamualaikum